Semalam kami sudah berkomunikasi langsung, khususnya saya, berkomunikasi langsung dengan LO, pasangan calon presiden, wakil presiden nomor 3. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang yang terundangan nih. Ya saya, ya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan, baru setengah jam sebelum acara dimulai, itu ada pemberitahuan lewat telpon, ini Bapak ke KPU tidak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan, jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Metode pengiriman surat undangan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden terpilih, itu dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode konvensional, di mana KPU mengirim fisik surat atau hard copy dari surat undangan tersebut kepada para pihak terundang. Yang kedua, dengan metode pengiriman digital, kita mengirim lewat email, surat elektronik, ataupun melalui messenger. Dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore. Dan apabila memang ada ketelambatan, tentunya ini juga sebenarnya kami tidak inginkan, karena memang sejak kemarin sore kami sudah sampaikan, dan bahkan semalam pun kami sudah komunikasi dengan LO dari pasangan calon presiden, wakil presiden, peserta pemilu presiden, wakil presiden 2024. Nah untuk paslon 03 ini sebenarnya mas, penuturannya memang kalau untuk fisik undangannya sendiri baru diterima hari ini pun, di suratnya itu tertulis memang surat ini dikeluarkan tanggal 24 April hari ini, dan keduanya diterima pagi hari yang sama. Semalam kami sudah berkomunikasi langsung, khususnya saya berkomunikasi langsung dengan LO pasangan calon presiden, wakil presiden nomor 3, dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk sopopi semalam. Dan pihak sekretaria tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3. Jadi, tapi kalau untuk surat undangannya sendiri, untuk ke paslon, capres, cawapres, dan partai politik sebenarnya berbeda atau dijadikan satu sih mas? Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju, jadi tidak disatukan. Oke, karena menurut penuturan dari paslon nomor 3 ini, memang yang sudah lebih dulu dari kemarin datang itu adalah untuk partai, sedangkan kalau untuk capres dan cawapresnya baru pagi hari ini. Semalam untuk memastikan surat yang dikirim, itu sudah terkirim, saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3, Mas Chandra. Saya kirim langsung ke beliau semalam. Oke, Mas kalau untuk isu lain boleh? Oke, mas kalau untuk isu lain boleh? Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.